Halo emelovers, balik lagi di channel ini, Keluhan Moba. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang cocok di build tank, padahal role-nya itu bukan tank sepenuhnya. Dengan build tank otomatis, hero tersebut bakalan keras, karena memang hero-nya mempunyai skill yang cocok jika dipadukan sama item semi-tank maupun full tank. Jadi konten ini seperti komentar dari Epical Glory, dia minta bahas hero yang bukan role tank, tapi bisa di build tank yang keras gitu coy. Ya susah dikalahinya gitu lah. Memang ada beberapa hero selain role tank yang cocok dijadiin tanker, kebanyakan sih fighter ya. Nah kebanyakan hero yang build tank, tapi bukan seorang tanker itu memang karena suatu kondisi di pertandingan. Ya kita bisa melihat siapa yang memainkan hero-nya juga guys. Kalau jago, mungkin hero semi-tank ini bakalan sulit untuk dikalahkan. Kalau nggak biasa, tank ataupun ngeroaming gitu bakalan kesulitan sendiri sih. Makanya hero yang gue sebutkan disini nggak bisa dijadikan patokan sepenuhnya. Oke sebelum dilanjut videonya, gue mau minta dukungan dulu nih ke kalian dengan cara like dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Langsung aja berikut hero yang cocok di build tank, keras season 24 Mobile Legends. Yang pertama ada Chou Fighter. Kenapa Chou memang dari dulu sampai sekarang Chou sering dijadiin rumor tank, di meta manapun, kapanpun gitu kan. Hal ini karena kemampuan mobilitasnya yang sangat cepat untuk keluar masuk war. Untuk open war, memberikan efek CC, atau segedar memberikan efek slow kepada hero lawan pun bisa dilakukan sama Chou ini. Hero ini juga lumayan keras kalau paham mainnya dan memakai emblem tank serta build tank gitu. Chou bahkan bisa memiliki kemampuan yang baik untuk open map. Kemampuan skill anti CC di skill 2-nya itu sangat berguna nantinya cuy. Biasanya dirumputkan banyak yang tau-tau nongol dan ngasih kombo gitu. Nah sama Chou ini bisa diredam karena dia punya efek skill 2 dash yang dapat anti sama yang namanya efek CC. Jadi serangan kejutan agak susah lah untuk mengalahkan Chou ini. Ultimate dari Chou menendang target ke belakang dan memberikan efek knockback gitu. Jadi buat open war, dengan menendang lawan ke teman satu tim kita, bisa dijadikan strategi yang baik. Cuman hero ini termasuk hero makro, jadi buat pemula agak susah nih untuk menguasainya. Next hero yang cocok di build tank keras season 24 yang kedua, Karina. Karina hyper sebagai assassin, terus build tank juga sering banget nih dipakai pada meta kali ini. Hal ini bisa cocok tapi memang gak terlalu worth it seperti meta sebelum-sebelumnya guys. Tapi kalau Karina build tank, ada beberapa kelebihan yang bisa diperoleh sama hero ini. Karina build tank dilakukan memang karena tim Karina gak ada tank. Jadi hero ruamnya itu biasanya support damage macam assassin Natalia ataupun Selena. Karina build tank bisa keras khususnya untuk hero dengan tipe physical damage. Di skill 1 Karina sendiri memiliki efek anti sama yang namanya basic attack khususnya physical damage. Hal ini tentu aja bakalan menjadi kelebihan bagi Karina karena dia punya pertahanan yang luar biasa. Untuk masuk ke pertahanan lawan maupun keluar, nih hero udah enak banget sih. Untuk damage sendiri Karina punya pasif true damage, jadi gak perlu khawatir untuk memberikan damage ke lawan. Meskipun build tank dan keras, Karina mampu menghasilkan damage yang lumayan juga kemusuh. Hero yang cocok di build tank keras yang ketiga, Carmilla. Walaupun hero support, nih hero bisa menjadi keras banget pada saat pertandingan berlangsung guys. Carmilla punya pasif vampire pack. Kill ini meningkatkan defense Carmilla dan memberikan keunggulan saat bertarung. Dikombinasikan dengan efek regenerasi dari crimson flower skill 1 Carmilla, maka daya tahan Carmilla dapat meningkat. Banyak yang mengira nih hero merupakan support biasa yang gak jelas gitu dan memang jarang dipakai. Tapi sekalinya Carmilla turun ke pertandingan dan dipegang sama orang yang tepat, dia bakalan susah untuk dikalahinya. Hero ini juga termasuk hero yang cepat dalam rooming, karena ada penambahan movement speed di skill 2 milik Carmilla. Hero ini akan menjadi lebih kuat jika di combo sama Cecilion guys. Duo mid Carmilla sama Cecilion bakalan susah untuk dikalahin. Next, hero yang cocok di build tank yang keempat, min sitar. Kenapa hero ini cocok dijadikan build tank yang keras? Karena memang hero ini memiliki skill yang mendukung untuk hal tersebut. Kita bisa lihat di ultimate hero ini guys. Min sitar saat mengeluarkan ultimate-nya tuh, dia juga menambah physical defense dan magical defense miliknya. Ultimate dari min sitar adalah King's Calling. Min sitar melakukan charge sejarak pendek ke depan dan memanggil 4 anak buahnya untuk membentuk sebuah area bertarung. Nah, setiap serangan anak buahnya ini memberikan physical damage ke lawan. Yang paling enak sih, pas ulti, min sitar akan mendapatkan physical defense dan magical defense tambahan guys. Ketika berada di dalam area, min sitar meningkatkan 30 physical defense dan magical defense. Lawan di dalam area juga terkena efek slow sebesar 20%, dan gak akan bisa kabur sama skill blink gitu. Jadi, hero ini cocok banget buat dijadikan tanker dan memimpin pertarungan tim. Next, hero yang cocok di build tank yang kelima, masa. Untuk meta sekarang sih, masa fighter bakalan cocok dijadikan tank yang keras, karena memang nih hero punya bar HP yang sangat tebal. Tebal dari HP milik masa ini sampai 3 lapis cuy. Jadi kalau dijadikan tank, kebayanglah kerasnya gimana. Untuk masa sendiri, memang mengalami nerf di update terakhirnya cuy. Pertahanan magical defense dan physical defense-nya dikurangi, begitu juga pertumbuhannya. Tapi hal itu masih bisa diakalin sama item pertahanan, yang buat hero ini keras ada di skill bar HP-nya yang bisa dikumpulkan hingga 3 kali. Hal ini otomatis membuat masa sulit dikalahkan, tapi kalau dipegang sama orangnya tepat ya. Jumlah HP dari masa yang hilang akan membuat nih hero tambah cepat attack speed-nya. Jadi buat kalian yang mau makain nih hero, sebaiknya dipikir lagi. Mau build tank karena HP-nya tebal, atau di build fighter yang damage-nya akan semakin meningkat dan attack speed-nya semakin meningkat saat HP dari masa ini berkurang. Next, hero yang cocok di build tank yang ke-6, jauh head dari fighter. Sebagai fighter, base HP dan physical defense hero ini layaknya tank cuy. Memang udah besar dari awal gitu. Makanya gak heran banyak orang yang menggunakan hero ini sebagai rumor. Tapi jujur aja sekarang ini jarang sih. Skill 2 milik jauh head, ejector, memiliki efek yang berguna dalam open map, open war, atau sekedar rooming rotasi guys. Skill 2 milik jauh head ini akan memasuki mode fling. Dia memperoleh 30% movement speed dan shield yang dapat menyerap damage dari lawan selama 5 detik. Menggunakan skill ini kembali akan melempar target ke lokasi yang telah ditentukan, dan menyebabkan efek stun kepada target dan lawan di dalam area selama setengah detik. Biasanya hero ini digunain untuk nge-troll ya, tapi hero ini juga kadang sering disalahgunakan skill 2-nya itu. Kadang salah lempar lawan lah, ataupun rekan satu tim bisa dilempar cuy. Skill ulti dari hero ini juga dapat menyebabkan efek stun kepada lawan, jadi memang skillnya jauh head ini cocok kalau dijadiin tanker. Next, hero yang cocok di build tank yang ke-7, estes dari support. Sebagai support healer, nih hero memang cocok banget kalau udah di build tank. Kenapa? Karena estes bisa sustain menggunakan skill 1 dan 3-nya itu. Saat bersama-sama dengan rekan satu tim, estes akan semakin kuat dan keras. Susah dikalahkannya guys, kalau build tank gitu. Hal ini karena skill 1-nya bisa memberikan efek regen ke dirinya dan rekan satu tim milik estes. Begitu juga ultimate dari estes guys, akan memberikan efek regen kepada seluruh rekan satu tim milik estes dan dirinya sendiri. Untuk war sendiri nih hero oke banget sih. Kalau belum disingkirin dulu, estes bakalan membuat timnya lebih hidup dan sulit untuk dikalahinnya. Dengan kemampuan regenerasinya ini aja udah cukup membuat hero estes keras dan cocok dijadiin tanker legend. Jadi gak heran kalau hero ini juga sering di-band dalam mode draft pick. Itulah hero yang cocok di build tank keras season 24 versi keluhan moba. Tapi sekeras-kerasnya tank, kalau udah beli pedang hitam, demon hunter, sword, ataupun pistol, bisa lah. Dijebol pertahanannya guys. Komen aja di bawah bagaimana pendapat kalian. Terima kasih buat yang udah nyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.